Empat gadis asal Palembang yang dilaporkan hilang oleh ibu mereka sejak minggu 16 Mei 2021 dikabarkan malah muncul di Facebook dengan mengunggah video kebersamaan mereka. Satu di antaranya memperlihatkan saat keempat gadis itu berjoget bersama. Keluarga mereka pun dibuat terkejut dengan adanya sebuah tanda lokasi yang ditulis dalam unggahan itu berlokasi di Sumatera Barat. Dalam video tersebut, mereka berempat berada di suatu lapangan yang terdapat rumah di kanan, truk besar di bagian kiri. Dikutip dari Sripoku.com, di belakang keempatnya juga nampak pemandangan perbukitan. Lilis Suryani, ibu dari Yunita Malasari, satu di antara ABG yang dilaporkan hilang menangis terseduh-seduh melihat video yang memperlihatkan anaknya dan ketiga temannya sedang bersama-sama. Bagaimana tidak, keempatnya bukan mengabarkan secara jelas keberadaannya, para ABG itu justru memamerkan kebersamaan mereka melalui akun Facebook Yuni Angraini. Hal lain yang membuat keluarga terkejut karena terlihat ada sebuah tanda lokasi yang ditulis dalam video berlokasi di Sumatera Barat. Namun, pihak keluarga belum dapat memastikan apakah benar video tersebut berlokasi di Sumatera Barat atau hanya keisengan mereka. Dari informasi yang diterima, video tersebut dikirim oleh teman mereka yang masih bisa melihat aktivitas akun tersebut pada Rabu 19 Mei 2021 malam, kemudian mengirimkannya kepada keluarga mereka. Sementara itu, Kasubdit Tiga Jatan Rasdit Reskrimumpolda Sumsel, Kompol Christopher Panjaitan, dugaan awal pihaknya menyebut keempat anak tersebut berada di luar kota. Namun, pihaknya belum bisa memastikan posisi sebenarnya keempat ABG tersebut. Sebelumnya diberitakan, empat orang gadis ABG warga Jalan Sukakarya Lorong Kayu Lurus, Kelurahan Sukarami, Kejambatan Sukarami, Palembang dilaporkan hilang bersamaan sejak minggu 16 Mei 2021. Empat ABG tersebut bernama Yunita Malasari, Rohdia Indah Lesari, Nina Donalia, dan Nadia Tri Agustina. Sebelum dilaporkan hilang, keempat gadis itu pamit hendak membeli makanan kepada orang tua masing-masing. Namun, kemudian mereka sulit dihubungi dan hingga kini belum kembali. Bapaknya udah ketik, bila tinggal bapaknya. Dia masih diperang, bapaknya tinggal. Kita coba ini anak-anak, ini aktif, ini anak-anak ini. Ini nah, balik sana, lemak tinggal capul. Biasanya? Tak ada cobaan aku, tidak pernah jadi bingung. Ya, paling jauhnya kemana? Misalnya ke Seperangulu? Ada, tidak pernah anak aku, tidak pernah. Baik ke primu pun tidak pernah. Ini adik aku, Satu Lir. Satu Lir, oh Pak Raksinilah. Sudah dihubungi, ditanggupi. Keluargu-keluargu kita sudah kalah ya. Masih terakhir tadi ada sempat WA masuk ke rekan-nya, ke temannya. Ya, itu seperti apa? Ya, itu sempat adik-adik. Masuk itu, masuk itu, dia itu bukan masalah WA. Kami dulu WA dia itu dimana, tapi dia masuk itu langsung gelet, macam itu. Terakhir sempat ada yang bales ke temannya? Ya, dibales sih. Jadi apa balesannya? Ya, tidak tahu. Nah, tidak tahu. Itu yang tahu itu, itu anak aku yang tahu. Mereka mempunyai handphone semua, Bu? Tidak, cuma orang tua yang bawa. Siapa yang bawa handphone itu, Bu? Bina, Analia, sama unit. Baju mereka apa? Ada yang seperti dibawa atau cukup baju yang dibadan? Ada, tidak? Baju yang dibawa kira-kira dari lemari dia itu. Oh, stok baju. Ada, bawa tas kecil. Tapi tidak tahu kan cuma siku yang bawa tas kecil. Bu, mereka minta uang enggak sama Ibu, Bu? Sebelum... Kalau sama aku enggak minta dia, Bu. Enggak minta. Tapi pamitnya dia nak beli model. Iya, beli model. Hari minggu itu, Bu, ya. Tapi dengan aku enggak, nak. Apakah curiga, apakah pacarnya, apa gimana? Kalau anak aku belum pernah cewek, jadi bingung. Demikian Tribun News Update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribunews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.